Kamu jalan pokoknya begini Kamu hanya aku semua aku asuh Itu temen gua diam Ada kalah gua diam, gua juga udah termenung Termenung udah gue Tinggal mikir sama hati Loh, gua kan kata-kata yang Ternyanyi aku piwot Bahkan-bahkan Gua gimana lu, asrah Gua minta tolong untuk ngumpang ada yang baru Gimana sih? Wah, gua juga gimana nih? Gua juga dulu tukis nama-nama Tukis nama-nama Tukis nama-nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Jumpa lagi dengan gue, Omar Sterok Di channel Sterok Pada kesempatan kali ini Gua gak sendiri Gua ditemenin abang gue nih Bang Wilson yang Alhamdulillah Akhirnya bisa silaturahmi Kita sebelumnya Alhamdulillah kita bisa silaturahmi Dan bagaimana biografi Bang Wilson selama sekolah Kita mungkin langsung tanya-tanya Dengan beliau Bang, gimana kabur? Sehat Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Sekarang kegiatan apa nih bang? Ya, bikin aja kerja bang Ya mencari dojek yang halal Betul bang Halal dan berkah bang ya Alhamdulillah Udah buka gak bang? Ya? Udah buka keluar gak? Alhamdulillah udah Udah bang ya Masya Allah Ini belum nih bang Doain aja bang Cari dong Ikhtiar Amin Kita tetep berusaha bang Nah bang Abang Sekolah dibudut Terus Kan rumah jauh nih bang Ya Apa alasan abang Untuk sekolah dibudut tuh bang? Karena deket daya rumah abang Juga banyak STM disana bang Sebenernya Niat-niat niat sebenernya Jadi awal masuk itu Pertama tuh niatnya mau masuk kapal Bonser 2 Atau QT bubur Cuman karena waktu itu kakak ada di budut Dan biayanya murah Waktu saat itu ya Tidak taring Cuman dengan satu syarat Waktu itu ada perjanjian sama abang juga Gak boleh ngebasis Padahal kita juga belum ngerti apa itu basis kan Nah itu saat itu Makanya akhirnya kita masuk Dan kita juga pertemunya Waktu Ada juga sih dulu Pernah tuh SMP Jadi SMP saya itu Berantem lah sama kamungan KR Ada lagi kamungan ikono gede Dan saat itu saya pernah pengen digulung juga Tunggu rasa dendam Makanya saat itu ya tapi ya Akhirnya pas ketika ditawarkan masuk disana ya Oke lah Sapa tau bisa ketemu gitu sama orangnya Oh ternyata gak ketemu Ketemu Nah bang Di budut sendiri abang angkatan tahun berapa ini bang? Era 2002 sampai 2005 2002-2005 Terakhir bang siang? Enggak Sebenernya masih ada lagi itu Jadi saya kelas 3 Ada kelas 1 Kelas 1 nya naik kelas 2 Masuk kelas 1 Nah itu ditutup tukat Dan mereka semua tuh gak sampai kelas 3 Keluar semua Ditutup sekolahnya Nah itu tuh terakhir anak siang Abang di budut Basis abang nih 40 Waktu jaman abang berapa banyak bang orang-orang ini? Kalau jaman Dari kelas 1 itu kurang lebih 8-9 orang Itu paling banyak tuh Tapi kita kalau berangkat tuh Gabung sama KR KR 140 Jadi kalau kita digabungin tuh Kalau masuk semua 15 atau 16 orang-an ya Dan itu pun Gak laki semua Ada ceweknya satu orang Ada ceweknya satu Ceweknya satu Mbak Tuti Kenapa bang mau kirim salam nih bang? Mbak Tuti Mbak Tuti Mbak Tuti 40 anak hek dia Iya Kelas 3 saya dulu tuh Berarti Kalau murni pure budut aja Ya segitu 7-8 orang Kurang lebih Itu juga bukan anak 4 lu Ada anak 58 nya Si Revy juga Seling main tuh Bang Revy 58 Seling main juga Gak pure 40 nya itu sebenernya Ada anak 58 nya juga Kadang-kadang main dia Ya paling kalau 7-8 orang Kurang lebih Oh anak 40 nya doang Anak pekutus gitu doang bang? Iya doang Dinikmatin Dinikmatin Dan bicara-bicara jalur nih bang Kan kalau bisa dikatakan 40 jauh juga bang Panjang Panjang Dengan personil 7 orang itu Gimana tuh bang? Maksudnya Tercipta sebuah chemistry Yang menjadi sebuah kesolidan nih bang Ya itu berjalan gitu aja sebenernya Jadi Ya berjalan gitu aja Ya penting kita Ya sama-sama saling kompaknya Saling kenal Jadi Ya Saling merangkul aja Antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 Memang satu Memang saling merangkul Kita tahu saat itu dikit ya Ya mau ngomong-ngomong seperti itu Memang saling merangkul Saling kenal Ya tetep lah Memang kelas 1 tetep di bawah Di jaman Waktabang kelas 1 nih Sempat juga ngalamin penataran bang? Ngalamin Cuma saya masuknya di penataran yang saya bilang tadi tuh Oh Saya kan nggak boleh ngebasis awalnya Oh Saya masuk tuh di penataran yang ketiga kalau nggak salah Oh Pertahari pertama saya berangkat sendiri tuh Oh Hari kedua Eh hari pertama saya berangkat sendiri Hari kedua Saya udah mulai diri sama kakak kelas saya tuh Tapi berdebat keras tuh sama abang saya Oh Akhirnya saya naik M28 tetep Hmm Nah hari ketiga baru saya ditarik ikut basis Hmm Yang di backup sama abang kakak kelas 3 Sama kakak kelas saya tuh Kelas 3 Salim Salim memang salim Memang salim Akhirnya saya ikut basis akhir itu Tapi setelah Itu bagaimana dengan reaksi Abang Abang nih abang punya abang tuh Kan ini kelas 2 ada kelas 3 Oh Iya iya Tanggore kalah Ke kelas 3 di atas kan Iya 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 Kan luar senioritas ya Iya 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 Lalu bang gimana nih abang menyiasati Sampai akhirnya abang lulus nih Perjalanan abang selama di kelas 1 tuh Lebih banyak suka atau dukanya nih bang Saya kelas 1 sih sebenernya Lebih banyak sukanya ya Kalau saya kelas 1 Hampir lebih banyak Kemen pas di akhir-akhir saya kelas 3 itu Lebih Dukanya paling banyak sebenernya Karena kan kita pas saya di kelas 3 tuh Paling saya jalan 3 orang 4 orang Wah singles deh pokoknya Nah kita bicara di kelas 1 nih bang nih Ada momen apa bang yang mungkin masih abang inget nih Waktu di kelas 1 bang Wah banyak bang Yang mana ya Yang seru sih Kalau saya bilang yang paling mencekam tuh Kejadian di Salemba Nah itu pernah dibahas juga tuh Di podcast Sinjos ya kalau gak salah ya Cuman ini versi saya aja ya Jadi waktu itu kita emang ngebahasis dari kampung Melayu itu Emang kita start tuh jam 1 dari kampung Melayu Jadi kita gabung sama KR40 nya Kita jalan Pertama awal paling bentrok sama BM tuh Enggak setiap hari sih sebenernya kalau BM Ya paling dia nimpuk turun ya kabur itu aja Karena dia juga sedikit Paling mereka ngebantai 10 orang Sama lah masanya ya saat itu Kita jalan paling di Kelor Kita teriak gak ada mukanya Ya paling Ya gitu-gitu aja kalau ketemu di Kelor lah saat itu ya Jarang ngebantai juga mereka Kita jalan lagi Nah ketemu di Matraman tuh Sama anak 1 KR Basis 905 nya Mereka banyak tuh Ada sekitar 30-40 orang ya Kurang lebih lah sih gitu ya Kalau saya salah Bicara lagi rata Sekitar segitu 30 orang Kurang lebihnya Nah Ada perbincangan akhirnya mereka naik Hmm Kemudian naik-naiknya gabung-gabung Ya naik di pintu Kita anak budut Yang satu KR40 nya aja ya Itu di dalam semua tuh Depan dan belakang Jadi kita bagi dua Tapi yang di pintu tuh anak 905 semua tuh KR1905 Kita jalan Emang kita miring tuh Miring Kita dari Jawa tuh udah Emang terlihatkan seti Emang gak ada orang Emang itu Emang lah Kalau dulu tuh Di kita itu Kalau kita naik Smabel 115 Patas 115 Pahala itu Pahala kencana Emang Rumornya jaman itu Pasti apes Emang apes mulu sih koneksi Itu jaman dulu ya Iya 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 Emang itu Kejadiannya Spontananya Jadi pas kita lewat Apesnya itu Sialnya kita udah Kena Lampu Merah Hmm Kena Lampu Merah Bis paling depan lagi Iya Itu masak war tuh banyak tuh Dari Hara Ukwi Salemba Uwi Wartuset Nah yang Sayangnya itu Yang di pintu turun kabur Hmm Arah balik matraman kan Iya 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 Sisa kami tuh Berapa orang yang di dalam tuh Belakang itu Sisa tiga apa empat Depan yang paling banyak Depan yang paling banyak Nah makanya yang dimasukin belakang Hmm Kalian belakang udah gak ada yang nahan tuh Termasuk saya yang di belakang Lalu itu Saya masih kelas satu Terus saya masuk sampai masuk ke Kolong dangku Kalau itu Itu mencekam itu parah sih Yang parah itu Itu dari pihak yang Yang nyerang abang itu Berapa banyak tuh bang Wah mas Banyak itu Wah sekitar berapa 50 mah lebih kayaknya itu Banyak Banyak tuh banyak Bener banyak Banyak Jadi keluar Kita dikelilingin tuh Bisnya dikelilingin Sisang kami tuh di dalam Nah Yang lari itu Sebenernya dia kok ngebalikin lagi Tapi ketahan Jadi mereka Ada yang ngelilingin Ada yang ngributin yang di sebelah sini Oh yang yang mudur ke belakang itu Yang lari ke belakang itu Jadi mereka gak bisa nembusin yang ini Hmm Nah Yang itu waktu itu Pas mereka Wah itu mencekam tuh Bambu Batu Itu udah masuk semua Itu penumpang itu sampai teriak Allah Akbar Allah Akbar Wah mencekam itu waktu itu Itu ibu ibu sebelah saya tuh Wah teriak 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 begini Allah Akbar Allah Akbar Ya Allah kasihan juga Kalau ingat itu ya Allah Nah Posisi abang kan tadi yang abang bilang Ngumpet tuh bangku Saya di bangku Pertama saya di bangku ketiga Orang kata Ada kakak kelas saya kelas dua Ambon 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 Kitang Kelas dua tuh dia tuh waktu itu Jadi pas saya mau masuk Ada dia di dalam Tapi dalam hisa Saya di sebelahnya Oh di sebelahnya ya Cuman Beda satu bangku aja Pas saya udah masuk Dia berdiri tuh Megang bambu di tengah Akhirnya Pas dia berdiri Langsung ke pintu belakang Nahan di pintu belakang Habis itu Gak lama dari itu Selang 15 menit ada lama Lama itu bapak 15 menit? Kita gak dikasih turun itu. Hancur semua, kaca hancur. Polisi dateng. Jadi kita bisa turun tuh. Itu yang kena satu orang namanya anak R140 yang kena tuh. Lipisnya kena batu. Lipis mata sini? Kena batu. Entah kirin, entah kanan ya. Saya lupa juga udah lama. Lipisnya. Satu orang yang kena. Jadi korbannya hanya satu? Nah, setelah dia ribut yang tadi lari itu balik lagi ke kita. Oh, ngebalikin? Enggak. Lari ke kita lagi. Oh, lari. Gabung lagi. Gabung lagi. Karena kan ada polisi. Iya, iya, iya. Mereka masa udah masuk semua lagi kan. Orang-orang itu udah masuk semua. Itu saya gak tau anak mana aja. Tapi kalau menurut ke sebelah sih Israel, Uki, dan kawan-kawannya. Cuman saya gak tau itu anak mana aja. Yang penting ya itu kejadiannya saat itu. Kejadiannya saat itu seperti itu? Iya, langsung kita kumpul. Yang kena satu orang itu kena pelipis sininya nih. Si Dedai kalau gak salah. Anak kampung Melayu. Habis itu kita ngantriin dia dulu tuh. Rumah sakit ribuan kalau gak salah. Habis itu kita ngebalikin. Niat kita ngebalikin. Bukan nungguin. Kita muter lewat Ui. Oh muter, iya. Iya, iya. Kenari. Oh, kenari tuh. Sedang kenari, mas. Betul. Belakang, waktu kali. Nah, kita nyatanya tuh mau ke kampus Uki. Saat itu ya. Di saat itu. Di zaman itu mau kampus Uki. Kita baru keluar gang. Israel lewat. Kita bantai tuh. Dia tereat soalnya. Oh, dia tereat? Israel katanya. Ke Sinjos lah. Kangen yang mau dikang ke Israel. Sinjos ya. Sinjos. Dia tereat. Kita bantai. Dia nurunin. Nah, kita ribu di gang tuh. Ribu di gang. Itu tuh memang udah mepet banget. Kelas tiga saya kena satu orang. Saling kena palaknya. Dipaprak pake batak. Kalau menurut mereka sih. Mereka satu orang kena katanya. Kena bacok belakangnya ya. Si mention-mation itu. Udah, abis itu ya selesai. Udah. Itu jumlah personil abang sama-sama banyak? Banyak. Sama. Sama-banyak. Kalau kita kan budutnya semangat yang saya bilang tadi. Kebilangan orang. Sama anak air paling 40-nya juga ya. Paling 16 orang. Anak 40-nya ya. Kalau orang jadi anak 40 aja. Satu kar. Sama budut 40-nya ya 16 orang. Sisanya anak 905. Cuma yang sering mereka sering gabung sama kita. Jadi, naiknya lewat mungkin gak tembus. Kalau gimana. Mereka kadang-kadang tungguin di SMA. Berapa tuh sebelum Salemba. Nungguin kita disitu. Oh, iya. Gak gabung. Kadang-kadang sebelum kita lewat. Wah, disitu kenangan banyak bener. Emang ngomong Salemba. Itu jaman saya kelas 1 tuh. Wah, banyak. Hampir setiap hari saya ribut disitu. Hampir setiap hari? Hampir. Rutin. Ketemunya. Itu-itu lagi. Iya lagi. Pokoknya musuh paling strong emang disitu saat itu ya. Emang strong dia juga. Kalau ngebante emang membabi buta. Jadi, kita ribut pernah disitu sampai 2 jam kok. Allah, wakba. Iya. Sampai ribut 2 jam. Sampai saya ketangkep masuk Lampu Merah. Poskotang. Masalah. Itu masuk kelas 1? Pas 1. Langkep. Itu saya bawa golok. Untungnya goloknya. Wah, ikutlah. Saya untungnya selalu dilindungi mungkin ya. Kalau Allah walam ya. Jadi, setiap apes. Ambil selamat terus. Jadi, waktu itu saya bawa BR sebenarnya. Pas saya udah bingung mau lari kemana. Pas saya lihat anak 1K ditembak pakai gas air mata. Langsung beruncur. BUS! BAK! Jatuh gitu. Jadi, langsung ngecer di jalan ditembak yang ini. Kalau nggak salah. Pindah lari. Langsung set. Saya lihat itu kaget kan. Untungnya pas saya buang BR. Dulu kan di Salemba itu ada depan UI. Ada kayak pot bunga tuh gede. Saya buang mas pin ke situ. Saya nggak taunya polisi nggak ada yang lihat. Waduh. Mantep juga tuh. Lalu saya, pas saya ketangkap. Pakal saya juga bingung tuh. Ngomong pulang ke rumah. BUS tuh. 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 Rumornya. Emang dia tahu kalau saya bawa BR. Itu tuh yang ketangkap. Soalnya dia nanya. Tuh ada yang ketangkap anak gurut. Katanya orangnya putih-putih lah. Muntanya belak tengah kayak bule. Itu kan saya maksudnya. Langsung dia pulang. Belang sama ibu. Tuh siapin uang tebusan tuh. Ketangkap tuh. Pilihan tuh BBR katanya. Padahal enggak. BBR udah buang saat itu. Jadi seperti itu. Artinya di kelas 1 tuh. Salemba itu menjadi apa ya. Sebuah apa bang ya. Batu sandungan terbesar nih bang ya. Sangat itu. Sangat bang ya. Sangat besar. Tutup musuhnya di situ. Oke Allah. Masya Allah. Mantep di situ. Nah artinya sebelum di Salemba nih bang. Dari bicara kan dari Litan nih bang ya. Abang kelas 1. Kita kelas 1 dari Melayu. Oh dari Melayu. Melayu udah zaman ingkat dari sebelum saya kan. Melayu itu identik sama BM. Nah zaman saya masuk kelas 1. Melayu udah kita pegang lah bahasanya. Itu udah puasan kita. Zaman saya kelas 1. Jadi kita di Melayu. Paling ributnya sama Ayub doang. Gang Ayub. Gang Ayub setelah Melayu. Udah doang aja. Sama Polonia. Kamu kan. Sinjos itu. Pernah punya kejadian di antara. Tuh. Tapi ya ada punya di situ kejadian. Baru nurunin. Kita ribut. Kita mundur. Ditanyung di pres. Wah itu kemudian juga tuh maghrib. Menjilang isang. Itu. Gelap gitu bang. Gelap. Emang saya akunin kita kalah. Masa gitu. Kita lari. Kita dikejar itu sampai. Doski kalau gak saya. Doski. Jadi lumayan sekilo ada itu. Udah ada sprint. Kita lari. Itu saya dengar tuh. Udah mau muntah. Sama topnya kakak kelas saya tuh. Salim tuh. Emang sih dia marah-marah sama saya setelah itu. Makanya lu jaminnya krokok lu. Lari gak kuat juga lu. Ngerokok lu kayak kereta katanya dia. Oh dulu abang krokok nih? Dulu. Dulu. Jadi saya lari dengar. Udah mau muntah. Ditarik baju saya. Dia di depan saya langsung. Dia tarik baju saya gini. Lari lu. Kedepan gue katanya dia. Jadi dia yang paling belakang. Jadi dia tuh. Saya. Dia paling belakang. Yang lain dia pada lari. Masa lu udah ngap banget. Udah gak kuat lari waktu itu. Kaku udah pegel loh. Jauh tuh. Itu emang berapa orang sebenernya? Itu tadi lah. KS1 udah gak gabung. Kalau pulang tuh sama KS1 gak gabung. Kita murni budut. 7 orang. Kurang lebih. Lawannya berapa yang banyak? Ya begitu. Budaya satu sekolah gak kita lewat. Iya. Ya begitu. Kayaknya udah. Kita nikmatinya. Waktu itu kan saat itu. Kita bener-bener. Kita menikmati ya. Sebenernya waktu itu. Dan saat itu juga nama budut juga masih booming lah. Masih indah lah di mata pelajar-pelajar saat itu. Jadi ya. Orang kalau dengar nama budut ya agak. Ini dulu agak skut lah bahasanya. Tapi kalau ngeliat anak budut sedikit ya pasti dia nempel. Tetap berani. Saat itu. Artinya gini Bang. Mohon maaf. Dengan banyak kejadian tuh Bang. Banyak dengan abang. Dari jumlah personil sedikit. Jalurnya lumayan panjang tracknya. Apa alasan terkuat abang untuk tetap melanjutkan sekolah di budut itu Bang? Gak betul tuh. Gengsi. Gengsi. Zaman itu ya. Kalau kita gak. Bahasanya kalau kita gak nyampe lulus. Bahasanya trauma. Wah ada orang sekolah di budut sebulan-sebulan trauma. Biasanya seperti itu ya. Memang gak semuanya sebetulnya ada yang karena biaya. Atau ada yang lain sebagainya. Ada faktor yang lain lah. Ada faktor yang lain lah. Tapi kan. Tapi lebih dominan biasanya ada yang gitu. Jadi kita harus lulus lah kalau sekolah di budut gitu. Ternyata memang ada hal-hal mungkin kena. Sampai gak bisa sekolah lagi tuh mungkin beda lagi ya. Oke. Bicara anak SM nih Bang nih. Ada istilah yang namanya ngalong Bang. Iya. Nah. Sepanjang perjalanan abang sekolah abang pernah ngalong kemana aja itu Bang tuh. Dan punya cerita apa saat ngalong? Pertama. Karena sering dulu tuh. Saya gak kerja ngalong ke 58. Kelas 1 ke 58, 82. Mystic juga pernah. Oh 10 Bang ya? 10. 10 Mystic. Terus kelas 2, kelas 3 tuh pernah kita kemen. Antepnya ke kota dulu tuh saya. Sering ke kota juga sama anak-anak kota. Terus pernah. 905 juga pernah. Bekasi juga pernah. Berkasi tuh lebih berkesan sama waktu di Bekasi tuh. Tuh ada apa? Cerita apa tuh Bang di Bekasi tuh? Jadi kita waktu ngalong ke Bekasi emang ya kita jahat sih buruk saat itu ya. Di masa itu ya. Jadi kita buat rusuh di taman makam pahlawan Bekasi kalau gak tau. Tempe ya? Iya. Wah gak tau namanya apa tuh. Oh makam pahlawan tuh. Iya iya. Jadi kita nongkrong di makam. Kita ngolekin. Ternyata yang kita kolekin tuh warga situ. Nah akhirnya kita bentrok sama warga situ tuh. Wah seru tuh asli. Itu abang berapa banyak personilnya? Ya itu itu saya kelas 3 tuh. Saya ngalong waktu itu. Berempat anak Bekasinya 2 orang. Sisanya temen-temen rumahnya adalah 10-15 orang kurang lebih. Itu ribut sama pelajar. Sama kampungan. Itu ributnya sampai jongkok-jongkok. Saking banyaknya. Atau udah mepet gini juga kan. Begini. Itu seru tuh baru tuh kita tuh. Cuman kalau jujur kalau aneh saat itu gak ikut ribut. Soalnya ada Petra-nya. Nama Kates udah meninggal dunia juga. Namanya Roishi. Nah di Serang Kulamuduson gak usahnya ke ribut. Kita ke warta kayak kita makan. Jadi anak-anak ribut jadi wah. Roishi waktu ke kelasnya. Iya kan. Wah Roishi ya Allah kasihan. Udah meninggal katanya. Ya Alhamdulillah. Insya Allah. Nah itulah sama ke Tanabang. Kalau ke Tanabang ya ke tempatnya. Iyo tuh lettingan aneh. Itu ada cerita apa tuh waktu ke Tanabang? Tanabang. Kita tuh pulang. Eh pas berangkat itu. Kurang lebih jam 5 sampai. Menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib. Saya kelas 1 kalau gak salah itu. Jadi pertama itu. Kita naik. Aduh bisa juga lupa waktu itu naik bis apa. Jadi pas. Itu bentrok tuh. Sama di jembatan. Sama anak mana kurang tau. Kurang tau juga mau sama anak mana. Jadi dia lagi nongkrong kita lewat tuh. Kita cuma teriak burut aja udah pada kabur waktu itu. Di zaman itu ya. Bukannya apa-apa. Memang kejadiannya saat itu ya. Kepala kita teriak burut. Pada kabur tuh. Kabur. Lewat. Nah kita nginep. Ya begitulah kan. Namanya anak pelajar dulu nginep gimana lah. Leputnya begitu. Besoknya kita berangkat. Bentuk lagi tuh di bawah kolong tuh. Kalau kita mau berangkat sama anak mana gitu. Karet apa-karet apa-karet apa-apa itu. Kurang tau dah. Itu waktu nginep sama anak mana Bang Tiltu? Bang Pilsone. 13. 13. Itu baru teriak burut tuh. Bukan yang ngecilin juga ya. Kabur. Itu faktanya kayak gitu. Bisa tanya sama Tio lah. Baru teriak burut. Pas umur. Dia memang. Salahnya dia. Dia dari jauh udah ngutirin kopel. Kita ya. Reflect dong. Dia memang banyak. Sekitar 20 orangan. Kita semang. Dia berlimp. Nomor 7 ya. Kalo waktu itu. Langsung kita gebrak. Dia udah ngutirin kopel. Kita gebrak. Dia mundur langsung. Langsung lagi tuh. Ke arah seberang sana. Kita kejar. Tapi kejarnya kita enggak jauh. Berapa meter dong. Sekedarnya aja kali. Karena kan posisi waktu merasa menang lah. Lalu itu kita naik bus aman-aman aja. Di sekolah. Nah itu kan pengalaman abang ngaleng tuh ya. Nah kita kembali lagi ke basis abang sendiri nih bang nih. Yang notabene tracknya panjang bang. Di Salemba ada. Wah kalo dibilang titik paling rawan tuh bangnya Salemba. Soalnya tuh titik kumpulnya. Pro ya. Pro Sinjus lah bahasa saya ya. Pro Sinjus disitu. Disitu emang perkumpulan dari Advent. PSKD. Uki. Titiknya disitu semua dia. Apalagi Advent ini kalo bubar banyak tuh. Wih. Wah tuh. Ada saya juga pernah cerita sama anak Advent tuh. Gimana gimana tuh bang bro. Jadi. Saya kelas 3. Saya lewat tuh. Saya berenpat berlima ya. Saya lupa. Jadi saya pas. Di Israel emang aman tuh. Tunggu itu di Sinjus aman. Gak di orang-orang yang gak ada. Itu seter jam tigaan jam empat kurang lebih. Pas saya lewat Salemba. Di bantai tuh. Ang baju bebas. Saya gak tau ya itu entah. Sinjusnya apa ukinya saya kurang tau. Saya kan. Saya di bantai. Dede-de-de-de-de-de-de-der. Kita nuruni di depan Karolus tuh waktu itu. Apa nuruni tuh? Di depan Karolus. Jadi Adventnya belum lewat. Kita mungkin karena nafsu mungkin cuma kita nurunin lah. Bede lah. Bentrok. Bentar. Sebentar kurang. Gak nyampe 5 menit lah. Toto. Kelas 1 saya tuh. Nah yang namanya Denny. Megang baju. Son 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 son. Depress. Depress katanya. Pas yang belakang. Wih pelajar. Dapada lari-lari tuh. Dia dari keluar sekolah. Mungkin udah pada lari. Nyampein kita. Nah refleks dong. Iya. Kita udah ngerasikan ibu sama depan gak jebol-jebol. Otomatis kita refleks. Jebol yang belakang. Oh. Akhirnya pas kita langsung balik badan. Otomatis. Berempat. Sampai berlima saya lupa. Langsung gebrak yang belakang tuh. Tidak murut 40. Mundur mereka. Untungnya mundur. Mundur kita lewatin. Yang mereka masuk ke sekolah lagi. Baru kita begini. Akhirnya ya. Indinya kita cabut-cabut juga. Karena udah gak kuat. Mereka banyak kan. Bicara jumlah personal jauh. Saat itu ya. Akhirnya mundur kita. Mundur sampai matraman. Beringat bener. Kita dikejar sampai matraman. Sampai nemblox mobil angkot. Kalau gak salah. Buh seh. Mungkin mereka nafsu mungkin ya. Kalau gitu. Wah budut lagi. Gitu banget. Di jaman itu kan budut. Anak siangnya terutama ya. Lagi sedikit-sedikitnya kan. Emang satu-dua sedikit. Saya kelas tiga. Itu aja kurut tinggal lima orang. 6 orang. Emang pas penataran sih banyak kan. Hilang-hilang kan kelas satunya. Nah di jalur 40 juga bang. Kan yang kemarin saya sempat dengan bang Tio. Di jalur Uki Cawang itu juga serem juga tuh bang. Punya cerita disitu tuh bang. Kita jaman kelas 1. Kita udah mulai dari saya kelas 1. Dan ngelang-ngelangin di Uki ya sebenarnya ya. Karena. Totaben Uki kan emang itu jalur. Itu kita bisa bilang jaru strong lah. Di situ kita udah. Mutlak musuh udah ujung ke ujung. Dari kolong sampai BS itu kan. Mayasari apa-apa ya. Kampungan BS itu kan. Apa BS lagi apa sih namanya. Kampungan apa itu. Totabenya musuh. Saya juga pernah di kampungan itu yang di. BS apa-apa sih tuh. Mayasari lah. Mena mau dibakar. Saya diulis. Saya kelas 2. Atau mau naik kelas 3. Mena mau dibakar. Itu gimana tuh bisa mau dibakar? Apes. Apes. Jadi saya tuh pas mau naik kelas 3. Saya berangkat. Jadi tetangga saya ini mau masuk budut nih. Ceritanya satu orang. Saya bilang jangan. Nggak kuat lu bakal. Saya kan juga. Kasian juga sama dia. Kondisi buruk kan lu lagi turun. Masanya emang berkurang banget. Gue bilang jangan. Kasian lu. Gue bilang. Yaudah. Coba dulu. Kalau mau ikut ini. Coba dulu aja deh. Coba dulu aja deh. Coba dulu dahulu. Ikut tuh. Bukan sama pulangnya kejadian. Mas pulang. Kompolong kawang. Dilegit aja tuh. Kurang lebih. Mereka dikesi.